Sebuah video tentang beberapa kucing yang cemburu minta digendong dan dielus seorang nenek virali media sosial. Bahkan video itu telah ditonton lebih dari 3 juta kali di aplikasi TikTok. Ketika ditelusuri si pemilik akun Ednan Jinan yang bernama asli Jinandia Mentari membenarkan hal itu. Video itu viral lantaran kucing-kucing miliknya bergantian antre minta dielus dan juga digendong oleh sang nenek. Layaknya seorang manusia yang sadar untuk tidak berebut. Kucing-kucing itu benar-benar sabar menunggu gilirannya untuk menyambut sang nenek. Ketika dikonfirmasi oleh tribunews.com pada selasa 29 September Jinan mengabarkan bahwa sang nenek yang diketahui bernama Ikah Atikah saat itu kebetulan berkunjung ke rumah Jinan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kejadian yang terjadi di bulan Juli ini direkam oleh Jinan dan kemudian diunggahnya pada selasa 13 Juli. Jinan juga mengabarkan kejadian tersebut berawal ketika dirinya dan keluarganya termasuk nenek Ikah Atikah sedang bersantai di ruang keluarganya sambil menonton TV. Mereka bersantai dengan ditemani oleh keempat kucingnya yang bernama Gelis, Broto, Snowy dan juga Cimon. Tiba-tiba saja kucing yang memiliki bulu berwarna putih yang ia beri nama Snowy datang menghampiri sang nenek. Melihat kucing si Snowy itu mendekati nenek, nenek langsung menggendong dan juga mengelusnya. Namun tiba-tiba kucing lainnya yang ia beri nama Cimon datang menghampiri nenek sambil menunggu gilirannya. Menurut Jinan, si Cimon terlihat seperti orang yang sedang cemburu dan menginginkan diperlakukan layaknya si Snowy. Nenek yang merasa iba pun lantas bergantian menggendong si Cimon. Sama seperti Snowy, Cimon pun juga digendong dan dielus dan tidak disangka. Kucing lainnya datang lagi yang bernama Broto, bergantian duduk mengantre untuk digendong sang nenek setelah Cimon. Broto menurut Jinan terlihat juga cemburu dan ingin mendapatkan perlakuan dan kasih sayang yang sama yang didapatkan oleh Snowy dan juga Cimon. Menurut informasi yang diberikan Jinan, nenek Ika Atika memang memiliki sifat penyayang. Ia pun juga sangat baik hati, lembut dan sayang dengan cucu-cucunya. Kasih sayang ini juga berdampak pula kepada hewan peliharaan dari cucu nenek ini. Jinan juga mengatakan neneknya itu juga menyayangi kucing-kucing sama seperti ia menyayangi cucu-cucunya sendiri.